Intro Terima kasih pemirsa masih bersama Kolbu Islami Dengan tema kita hari ini Yakni mengharap rahmat dan ampunan Allah SWT Mengharap rahmat Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri Terutama kita ini umat muslim Yang selalu menjalankan perbuatan-perbuatan Yang setidaknya harus ada rahmat dan alamin Benar ya Kalau gak salah seperti itu Insya Allah Karena disini sudah ada Kak Ica Yang akan membenarkan setiap perkataan saya Baik, tadi sempat terpotong pemirsa Tadi sempat saya bertanya nih Siapa sih yang paling berperan Dalam mempersiapkan si anak-anak ini Anak-anak yang belum balik Dalam tindakan-tindakannya dia Agar dia lebih tahu Ini boleh dilakukan Dan ini tidak dilakukan Tentunya Nilai-nilai moral Orang tua juga yang kemudian Mengontrol Dan juga orang tua yang menanamkan Hukum-hukum Islam Apa saja yang harus kemudian dijaga Nah memang selain orang tua Tentunya banyak faktor lain Seperti misalkan lingkungan Atau sekolah Bahkan suasana masyarakat Dan juga peraturan yang diterapkan di suatu tempat Atau di suatu daerah Juga bisa memungkinkan Untuk mempersiapkan Apakah anak-anak itu siap Ketika dia menghadapi balik Jadi memang Pola pendidikan Seperti apa yang ditetapkan oleh orang tua Apakah kemudian pola pendidikan Yang mengacu kepada hukum-hukum Islam Yang memang menyiapkan mereka Untuk menjadi dewasa Jadi bukan hanya kemudian Sekedar pola pendidikan Yang memanjarkan Memberikan segala sesuatu Yang kemudian mereka minta Namun juga hal-hal yang Pastinya Harusnya Memberikan gambaran Di dalam diri anak-anak itu Agar ketika mereka nanti sudah balik Mereka tahu Bahwa mereka siap Untuk menanggung semua tanggung jawab Makanya Ketika kemudian kita berkaca Pada Masa Rasulullah S.A.W.T Mbak Yanni Dan juga pemirsa TV Beruang Kita tahu bahwa Para sohabat Ada salah satu sohabat Yang pada saat itu Masih berumur 9 tahun Namun Sudah kemudian Mantap memutuskan Untuk mengikuti agama Islam Dan menentang Keluarganya Nah Tentunya Di masa Umur 9 tahun Itu kan Yang seperti tadi saya katakan Masih masuk ke dalam masa Mumais Itu belum balik Namun Disitu Sudah Kita ketahui bahwa Akalnya sudah mampu membedakan Mana yang benar Mana yang salah Nah Disini juga Kemudian Kita tahu bahwa Nantinya ketika ia balik Jalan seperti apa yang akan ia tentu Itu akan kemudian dipengaruhi Oleh kondisi dari Pendidikan di rumah Pendidikan di sekolah Dan juga Masyarakatnya yang kemudian Mengelilingi dia Seperti apa Gitu Karena memang Menjadi satu hal yang sangat Dan juga amat penting Untuk diperhatikan disini Adalah bahwa Setiap kita itu Bertanggung jawab Untuk menanamkan Nilai-nilai Dan juga Standar-standar Keridoan Allah itu didapatkan Gitu ya Maksudnya kita harus Kita sebagai orang tua Kita sebagai para dewasa Ini harus memperhatikan Setiap tindakan-tindakan kita Jangan sampai keluar dari koridor-koridor Islam Ataupun dari hukum-hukum Islam Ada yang boleh sampaikan lagi? Iya Nah Jadi Dari Beberapa penjelasan saya tadi Sebenarnya Mbak Yanni Kemudian kita membalikan Kepada Kenapa kita mengangkat tema hari ini Adalah bahwa Ini satu hal yang kemudian Menjadi amat penting Untuk selalu mempertimbangkan Apa-apa saja yang kita lakukan Selama kita hidup ini Gitu ya Nah Karena kemudian Kita diberikan waktu yang tidak lama Gitu Di waktu yang tidak lama Kemudian Allah mengingatkan peta Gitu kan Mengingatkan kita Untuk tetap terus beribadah kepadanya Karena itulah tujuan hidup kita Gitu Namun pada waktu-waktu tertentu Bisa jadi kita lalai Gitu ya Bisa jadi kemudian kita terjerumus Bisa jadi kemudian kita Tersandung Terkilir gitu Yang menyebabkan tadi Bisa kita kemudian meninggalkan Wajiban-wajiban kita Atau melakukan hal-hal yang bisa jadi Bermaksiat kepada Allah SWT Nah Kalau misalnya mau saya gambarkan ya Mbak ya Seseorang yang kemudian Sudah belajar ilmu agama saja Itu bisa Bisa saja dia terjerat dosa Gitu Apalagi yang tidak sama sekali Tahu atau paham tentang ilmu agama Coba Ini kan Membayangkannya saja Sudah mengerikan sekali Gitu Seakan-akan kita itu Masuk dalam sebuah game Satu permainan Kita kemudian dibawa Ke satu hutan rimba Gitu Dan kita tidak diberikan bekal apapun Untuk kemudian tetap hidup Di dalam hutan rimba itu Gitu Yang kita makan itu tuh beracun atau tidak Itu kalau misalnya kita ibaratkan Ketika kita hidup Tapi kita tidak mengetahui sama sekali Apa sih Bekal yang kemudian membawa kita Untuk bisa mendapatkan riduan dan rahmat Dari Allah SWT Padahal seperti yang kemudian saya sampaikan Di awal Rahmat dan ampunan Allah SWT Sembaraan Allah SWT itu Belum sekali Namun seringkali kita menangkannya Karena kekurangan tadi Pemahaman hata nilai-lain Betul Nah bagaimana untuk kita nih Kak Ica Sudah dewasa Tapi ruang lingkup kita Ataupun ruang keluarga kita Ini sangat minim Tentang keagamaannya Bagaimana cara kita Agar kita bisa Apa sih yang harus kita lakukan Agar kita itu tidak lalai Sedangkan kita ini masih Minim banget Di pengetahuan Seperti yang tadi Kak Ica Bahaskan Ini terkait dengan pengetahuan Jadi Memang Tentunya Kita harus selalu merasa Tidak pernah puas Terhadap ilmu agama ya Mbak Yani Dan juga pemirsa tinggi beruang Nah makanya Kalau kemudian Sudah muncul sadaran Dalam diri kita bahwa Iya nih Kayaknya saya tuh Minim banget ilmu agama Itu alhamdulillah banget Sudah bagus banget Kenapa Karena kita sadar Bahwa kita butuh Ilmu agama Iya kan Daripada gak sadar Sadar kan Bagusan sadar Walaupun terlambat Nah jadi Bagaimana kemudian Ketika kita merasa Bahwa kita ini Minim banget ilmu agama Maka yang harus dilakukan Yang pertama ya Cari Kejar Cari tahu Dimana sih Tempat-tempat Atau majelis-majelis ilmu Yang bisa Membuat kita Semakin paham Akan agama Cari tahu Dan kemudian Kejar informasi Dimana kemudian Kita bisa mendapatkan Tambahan terhadap Ilmu-ilmu agama Nadi Jadi jangan pernah Kemudian Merasa minder Para sohabat Banyak sekali Para sohabat Rasul Yang bahkan Masuk islam itu Pada usia-usia 60 tahun Sadranya sudah Betul Dan memang Mereka merasa Menyesal Kenapa tidak Dari dulu Saya mengikuti Ajakan Muhammad Namun apa Di dalam Ismum tidak ada Kata terlambat It's better late than never Mendingan terlambat Daripada Tidak sama sekali Begitu pun juga Bagi Pemirsa TV beruang Atau umat musim Yang kemudian Merasa Saya butuh Bajar ilmu agama Ketika kemudian Allah masih Kita kesempatan Untuk bernafas Berarti Itu masih ada Keluang Gitu aja Gitu ya Saya pun kemudian Merasa Gitu ya Bahwa Saya baru Intensif mengkaji islam Itu baru Ketika saya Kelihar Dan itu Saya merasa Ini terlambat Banyak Gitu Kenapa Karena saya Banyak melihat Ada tingkat saya Sudah mengkajikan Dari SMA Dari SMP Begitu Dan Tadi ya Seberapa banyak Kemudian Kita mengkaji islam Kita harusnya Tidak merasa Berpuas diri Kenapa Karena semakin banyak Ilmu yang ditanamkan Oleh Allah Pada diri seseorang Maka Ia akan selalu merasa Ia itu sangat kecil Dan ilmu Allah Itu maka luas Gitu Nah Jadi kita lakukan apa Kejar forum Forum Atau majelis Majelis ilmu Dimanapun yang kita tahu Gitu ya Selama kemudian Majelis ilmu itu Mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Berarti pasti ada ilmu Yang bisa kita dapatkan Walaupun kemudian Kita tidak hidup Bersama lingkungan Yang agelis Atau religius Itu gak apa-apa Kenapa Karena tentunya Selama kita hidup Di suatu daerah tertentu Pasti disana akan ada Majelis-majelis ilmu Kemudian bersedih Atau menampung kita Guna mengejar Gitu ya Ilmu-ilmu Agelmu tadi Nah Sesuai dengan tema kita Pada hari ini Kak Ica Itu mengharap Rahmat dan ampunan Allah Subhanallah Selain dari Penjelasan-penjelasannya Kak Ica Tadi Kayaknya kan kita Membahas seputaran Pengetahuan Pengetahuan Dan Mengikuti kajian-kajian Ada gak sih Cara lain Untuk kita ini Bisa mendapatkan Ampunan Ataupun Bisa mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanallah Tadi ketika kita Berbicara Rahmat dan ampunan Tentunya kan Allah Tidak serta-merta Kemudian langsung Secara gratis Pasti ada syarat-syaratnya Syarat dan ketentuan Berlaku Nah Jadi apa saja Kemudian syarat dan ketentuan Yang berlaku Untuk mendapatkan Rahmat dan ampunan Allah Subhanallah Nah Yang pertama Yang kemudian Mesti dilakukan Yaitu Bertaubat dengan Sembu-sembuh Atau Taubat Bertaubat Nah Jadi Bertaubat Setiap kesalahan Setiap kemudian Kelalaian Setiap dosa yang telah kita Perbuat selama ini Harus kemudian Kita betul-betul Sesalut Nah Taubat Dalam artian ini Yaitu Kemudian betul-betul Menyesali perbuatan tersebut Dan berjanji Tidak mengulanginya lagi Jadi bukan Taubat sambal Oh ya Tahu sih Pedes Tapi enak Coba lagi Coba lagi Nah tidak seperti itu Tahu bata nasuha Berarti kemudian Betul-betul menyesali Dosa-dosa itu Dan berjanji Tidak mengulanginya lagi Nah jadi Bukan hanya Sekadar menyesal Tapi ada kemudian Kelanjutannya Berjanji Tidak mengulanginya Nah berarti Di sini ada komitmen Kalau kita kemudian Berkomitmen Berarti kita akan Mengupayakan Setiap hal Supaya kita Tidak melakukannya Bahkan mendekatinya saja Kalau bisa tidak Tidak kan begitu ya Nah kemudian Yang kedua Yang harus kemudian Kita lakukan Selain tahu Bata nasuha Yaitu berupaya Sungguh-sungguh Dalam mendapatkan hidayah Mendapatkan hidayah Di sini Dalam artian Yaitu berubah Hijrah Nah jadi Saya sering sekali Kemudian menemukan Banyak orang yang berkata Ya nih saya mau hijrah Tapi gak lakukan apa-apa Gak nyari majelis ilmu juga Gitu ya Dinasehatin untuk Melakukan sesuatu Juga gak dilakukan Ini kan berarti Tidak serius Nah di sini berarti Dalam rangka mendapatkan Anggungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti bersungguh-sungguh Dalam hijrah itu Yang melakukan segala sesuatu Agar kemudian Dia bisa berubah Kalau kemudian Bahasa kekiniannya Move on Saya lebih suka Pake kata move up Bangkit Jadi bukan hanya Sekedar bertindak Tapi bangkit Move up Bangun Bangun Benar Nah karena apa Karena ketika dia tahu Betapa pentingnya Hijrah tersebut Untuk mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti dia akan terus Tunggu-tungguh Kalau matanya orang Malaysia Jika nak seri budaya Mungkin tak nak seri budali Gitu ya Jadi jika Memang pengen Pasti akan dilakukan Sedera sesuatunya Tapi memang jika Memang gak miap Ya udah Alasannya masih macam-macam Gitu di belakangnya Bukan dari hati Gitu ya Atau mungkin Cuma karena tren aja Itu ada ketinggian tuh Kayak gitu-kayak gitu Gitu kan Gak seperti itu Oke Obrolan kita Makin menarik Pemirsa Tapi kita harus Break dulu sebentar Kak Ica Jangan kemana-mana Setelah Mariwara Break berikut ini Kita akan kembali Sampai jumpa